Hai semang bedanya kalau ini tuh mesinnya dua tak buat para sobat Yomani ada yang tahu nih jenis motor apa bisa tulis di kolom komentar wah ini banyak banget yang asli dipreteli terus dikan ibalisme SM SMKTR kalau nggak salah ini bersihkan 150cc banyak banget nah ini 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 masih tahun ya wah ini eh komunitasnya CB mana suaranya ini pasti Sobat Yuman kalau kesini mobile untuk mobile nggak kuat jiwa rasanya meruntah-runtah oke Sobat Yuman eh disini aku menemukan lokasi ya tempat penimbunan motor itu banyak banget jadi itu enggak sengaja tadi saya lewat melintas ya dan untungnya disini saya bawa kamera kok ya pas bawa kamera gitu luman jadi disini saya sempatkan buat apa membuatkan videonya ya jadi di depan saya ini itu ada tumpukan atau penimbunan motor ya cuman kalau mau masuk itu ditutup pas tutup sih ya jadi sudah lewat enggak tahu sih ini pas jam istirahat juga ya pas jam 12 lewat jadi enggak tahu itu tutup karena libur atau tutup karena istirahat stop enggak tahu jadi saya usahakan nih disini tetap saya usahakan saya ambil gambarnya saya ambil gambarnya dari jarak agak jauh ya nggak apa-apa ya ini tak kasih lihat ke Sobat Yuman ya itu tuh tepat di depan kita ini ya itu penimbunan motor Sobat Yuman tadinya tuh saya mau masuk ya itu waduh banyak banget asli itu motor-motor tua dari yang umur tua sampai yang muda bujang itu ada semua disini ya Coba kita Zoom ya di sini saya membawa Handicam Handicamnya apa Bang teman-teman saya teman-teman takjam ya wah pada jalan Hai Wih bukan Tegasih itu ada Yamaha jokal nggak salah ya yang putih itu Yamaha jok terus yang depan ini metik-metik biasalah motor sini ya tahun-tahun muda nah itu depan tuh udah Yamaha kayaknya Yamaha ya itu seperti Yamaha depan-depan sana banyak banget man sobat niuman sayang kita nggak bisa masuk ya ini sampai ke belakang ya nanti kita ini ambil gambarnya dari sebelah sana ya dari sebelah depan sana kemudian nanti ada jalannya pada akses jalan masuk Oke kita lanjut kesana jalan Oke sobat yuman ini tepat di samping saya Alhamdulillah tadi ada akses jalan masuknya ya Emang kalau itu enggak kemana ya tadinya saya itu mau masuk ternyata tutup dan mungkin pas jangan bisa juga ya enggak pola kita nih pas di samping saya ini mulai kelihatan kan cuman di sini pager ya ini gila kita mulai dari manu ini mungkin dari sana dulu ya ini banyak banget lho gila ini pasti sobat yuman kalau kesini mobile uteknya mobile enggak kuat jiwa rasanya meruntah-runtah seperti saya ini oke tanpa lama-lama kita langsung putar kameranya ya 123 ini dia banyak banget Oh ini kalau dihitung enggak tahu ada berapa jumlahnya ya wadah kenapa tracing tersebut cuman ini ada kenapa tracing man ini kalau enggak salah tuh kayak sistem lesing gitu ya wah ini banyak banget yang asli itu sebenarnya Mbak GoPro sih cuman kalau jok kalau pakai GoPro ini kita zoomnya kurang rekomen banget ya gila enggak ini sobat yuman ini pasti mobile kalau roh gitu ya tak jumpa wuuh mantep banget deh uh parah ya Hai sebanyak ini loh ini jenis motor apa aja ada di sini nah itu tuh ada jintrung jintrung ya jintrung ya jennya potol terus ada apalagi belakangnya sintrung ada GL-100 terus di mana ini metik 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 ini jintrung nah ini eh kalau sedikit penjelasan ya jadi motor ini nantinya kayaknya tuh bakal di daur ulang atau apa bahasanya di preteling di preteling terus di kanibalisme terus digiling atau dipres ulang jenis metik apa saja ada di sini nih wih ngeri 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 nih kalau untuk motor-motor tuanya kayaknya sebelah sana ya tapi kita nggak bisa liat apa nggak bisa masuk lewat sana nih nah itu kita jalan sana ya ini ada BWS-100 yang pernah saya bikin konten BWS-100 saya konversi ke pindah-pindah videonya silingnya saya taruh di deskripsi ini jenis metik apa saja ada di sini saya dulu pernah sempet naksir dengan Yamaha ini ya Yamaha Fuzi itu bentuknya tuh unik gitu loh Yamaha Fuzi yang yang ini nih yang ini ya itu kan Yamaha tuh nah saya tahu motor ini tuh dulu saya pernah kerja di suatu pabrik majikan saya itu punya motor ini dan itu masih standar original ya wah itu keren banget mana asli ini cc-nya 125 tahun 90-an ya ini ada Yamaha nah ini nih ada SCM SCM KTR kalau nggak salah ini bercc kan 150cc kartu itu ada duk ini ada duk banyak banget banyak banget disini kalau dikasih satu-satu ini nggak rampung satu tahun ya itu ada jintrong tuh kalau komunitas jintrong nih mana suaranya jintrong jintrong satu dua tiga empat lima mana lima lima sayang kita terhalang ini ya kameranya ya terhalang kameranya ya sedikit memanjakan mata kita sudah cukup untuk melihat semua rumpukan-rumpukan motor disini ini masih panjang nah itu tuh jintrongnya tuh keren banget jintrong mantep 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 itu ada Ciknus 2 warna putih kayak motor kuman motor Ciknus 2 yang saat ini sedang saya adopsi jintrong ini wih banyak banget man gila nah itu ada motor bekas Crest ya nanti saya zoom tak saya zoom lagi nih tuh Ciknus eh bukan Ciknus ding Kimko kalau nggak salah ya nah itu depan pakai velg variasi sopnya depan di wih bisa hancur kayak gitu ya ngeri tuh ada BWS status juga terus Ciknus gen 1 di sebelah kirinya sebelah kanan dingin sebelah kanan dan sebelah kirinya ada GL saya bisa mikir wah anjir ini jintrong lagi wih jintrong tok maneng gini man Suzuki 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 semuanya jintrong semuanya ini untuk komunitas jintrong mana suaranya atau citul banyak banget man banyak banget ini untuk para reporter reporter otomotif ya sangat disarankan sekali untuk kesini ini khususnya ada di Taiwan yang berjinta auto lovers boleh kalian kunjungi ke sini ini sangat rekomen banget kalian mau apa ya bagi yang paham jenis motor kita ke sini nah ini 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 interaksi tahun ya wah ini eh komunitasnya CB mana suaranya banyak banget ya ini 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 Cebe ya ya sekilas Cebe lah cuman kan ini bukan Honda atau bukan Yamaha ini produk ini kawasaki ini hampir mirip sama dirumah CP trim ya CP trim twin mirip banget ini untuk tanki-tankinya detailnya memang bedanya kalau ini tuh mesinnya dua tak ya bukan saya lihat sendiri ini dua takman Hai grong-grong-grong-grong-grong-grong-grong-grong-grong yang saya suka dari jenis motor ini apa sih sok depan sama ini skakurnya ya itu bisa kayak melengkapi gitu dalam konsep jenis motor ini ya hampir sama persis lah dengan CB dream yang ori atau CB trim yang aslinya bukan CB trim yang custom itu persis banget kayak gini memang ini kan dua tak dan untuk detailnya mungkin kalau dream tuh lebih-lebih besar ya posturnya lebih besar karena ini dua tak ya jadi agak kecil itu misan yang semuanya atau SIM semua ya mirip-mirip CB atau GL Hai Oke kita ke belakang lagi ini ada metik hitrasi metik semua jenis dua ini jenis dua juga ini sih masih mulus-mulus ya ini untuk kondisinya itu sebenarnya masih layak jalan tuh cuman kan ini tuh setahu saya itu dia ini apa namanya kayak telah pajak terus melanggar peraturan yang ada jadi platnya itu di jabut terus di lesingkan atau di ini di jabutlah pokok ini 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 buat para sobat yuman nih ada yang tahu nih jenis motor apa bisa tulis di kolom komentar ini kalau dirumah tuh mirip-mirip Vino ya Yamaha Vino ya cuman di sini tuh nggak tahu ini motor apa ini unik banget nih Hai buat para sobat yuman bisa tulis di kolom komentar yang tahu nih motor apa ini unik banget ini ring 17 ya Pak memat belasnya Hai ke-14 ya Hai kolom ke-14 ya 17-14-14-14-16 nah ini juga nah ini untuk generasi jendrung-jendrung generasi jendrung-jendrung banyak banget banyak banget di sini saya nggak bisa nyebutin satu persatu Hai jadi memang untuk kondisinya itu disini tuh bener-bener masih layak pakai lu ya sangat berbeda jauh sekali dengan kondisi motor yang ada di negara kita di Indonesia ya bukan 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 karena apa cuman memang kenyataannya ya begini gitu loh memang kenyataannya begini kondisi masih layak jalan mereka banyak yang melanggar peraturan lalu lintas dan lucunya memang enggak memang apa memang enggak cuma di Indonesia yang suka melanggar apa rambu lalu lintas ya apapun itu bentuknya jadi memang semua namanya manusia itu pasti punya salah gitu loh cuman yang disini memang untuk peraturannya itu lebih ketat sekali khususnya di eh dunia perkendaraan Hai Oke jadi untuk video ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah motivasi para sobat-sobat yuman semua yang ada di rumah eh siapa tahu nantinya ya kalian sukses bisa menerikan sebuah rongsoan motor yang mana nantinya banyak digunjungi para kolektor-kolektor dimanapun amin Oke nanti kita mau putar ke depan sana sedikit untuk penutupan sekalian ya kita nanti jalan lalu ke sana saya mau istirahat dulu ngudut-ngudut sih man oke sobat yuman ini saya ganti kamera GoPro ya biar apa nanti hasil gambarnya itu ketangkap semua untuk di bagian belakangnya ya jadi kita mau pindah ke depan nanti di depan juga ada bagian di terasnya ya itu malah lebih motor-motor yang lebih motor-motor tua jadi yang sini kita udah ya udah next pakai Handicam tadi lebih jelasnya kan tadi bisa saya Zoom ya soalnya kalau untuk nge-review satu persatu ini waktunya kita nggak cukup kita mau pindah ke depan tapi di depan sana masih ada ya di bagian teras motor-motor apa motor lenang motor-motor latih atau ke-air ini kalau ini banyak jadi buat sobat-sobat yuman semua semoga yang nonton video ini bisa menjadikan motivasi ya buat sobat-sobat yuman semua motivasi untuk menjadi kolektor ya siapa tahu nanti dapat ini kan rezeki banyak kita bisa ngumpulin motor-motor kayak gini nah ini kayak yang tadi ini Kawasaki apa ini saya belum tahu loh Kawasaki Yuan kalau nggak salah ya Yuan Feng itu ada tulisannya 125cc BWS-BWS BWS-2TAC BWS-100 nah kita ini pindah ke depan ya ini tempatnya nih ya kan motor laki semua disini motor harus neleng disini ada motor Kimco terus ini pesatunya Kimco di belakang ada Kimco ini Kimco juga jenis Nogue ya jenis Nogue ini Kimco untuk Taiwan disini ya wah itu ada kaliber ini sahabat piuman di jenis 2 nih shock shocknya pakai MPA kaliber D2 jenis generasi 2 ini nah di belakang itu itu bukan ninja ya itu Kimco jenis kayak ninja kalau dari jauh ini jenis 2 wuf kalibernya mantep man nah ini Kimco juga ini bagian dalamnya tutup sih sawangnya ini pintu masuknya wah sayangnya tutup itu ada Yamaha kayak Yamaha ada Kawasaki di Yuen 125cc wah lumayan membuat kesel hehehe capek karena sekeliling kita kurang lebih tadi itu 50 meter persegi ya untuk lokasinya ya luas lokasi ini har apa ini hardphone 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 hubungi kenapa tempat mana asli hu oke man eh mungkin cukup sekian dulu untuk video singkat kali ini jadi tadi tuh ceritanya kita tuh lewat ya nggak sengaja tempat tempat penimbunan motor motor yang ada di kota yang ada di negeri Taiwan khususnya di kota Tolio oke mungkin next video Mas Lid bakal konten ke rongsoan lagi atau tempat penimbunan motor mungkin nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar gimana kalau nanti saya merambah ke seluruh rongsoan yaitu nggak khusus di motor ya disini banyak juga penimbunan mobil itu bahkan sampai mobil itu wah sampai ditumbuhin rumput sampai ditumbuhin pohon itu ada lokasinya nanti saya buatkan videonya dan bisa buat teman-teman tulis di kolom komentar itu kasih rokomen buat saya nanti nonton di selain motor ya selain di apa rongsoan motor oke kita mau lanjut perjalanan lagi terima kasih buat sobat-sobat nyaman sekalian yang sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk tekan tempol subscribe-nya dan juga lonceng-nya biar semakin semangat untuk dalam membuat konten kali ini lho oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh